solderan dari koba 402 lepas ya ini dengan metal ledi kita akan solder ya tapi dengan bantuan tukang solder karena kita belum bisa solder ya sebentar seperti ini ya timahnya lepas ini oh iya ini untuk pernya kita sudah tarik sedikit ya ya karena kalau dipakai untuk baterai 18650 itu kadang bisa nyandar kadang enggak bisa ya begitu ya ini sudah selesai ya solderannya ya seperti ini ya jika teman-teman atau agan-agan ada yang mengalami seperti ini silahkan dikomen ya ini tapi cukup kencang solderannya mantap oh iya pas datangkan ini sedikit terpes ya dari sini kita tarik ya ininya jadi biar agak menonjol lagi memang solderannya kemarin kurang itu ya kurang tebal ya seperti itu kita coba untuk baterai baterai 18650 ya coba pakai baterai 18650 ya sebentar ini pakai baterai copoternya kita coba pasang dulu ya seperti ini kita langsung pasangkan sudah terpasang kita coba ya kemarin memang agak mandat-mandat dia atau kadang mati kadang bisa kita coba Oke Alhamdulillah bisa ya mantap jika teman-teman atau agak-agak ada yang mengalami seperti saya silahkan dikomen ya kita berbagi pengalaman saja ya seperti itu entah kenapa kok tiba-tiba ini lepas ya jika agak-agak ada yang mengalami kadang-kadang mati kadang tak ya berarti ini ya di soldernya seperti ini Yap di soldernya lepas lagi ya dan seperti ini untuk drivernya ya nah ini nanti kita mau solder lagi di Pak Agus ya di Hai Bapak biasanya nah ini untuk drivernya seperti ini ya ada kode-kode nya kita kurang tahu ya dan ini untuk LED-nya ya seperti ini ya ini untuk charger-nya terlihat jelas nggak di sini terlihat jelas ya ya nanti Insya Allah habis isa atau habis terawah lah kita nanti coba hubungi Pak Agus minta tolong nyolderkan ini ya tempat baterainya Oke seperti itu tapi ya Nah ini untuk lensanya Nah hai 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 sip Hai 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 untuk tombol switch nya ya tombol on off nya di sebelah sini nah terlihat ya nah seperti ini dan kabelnya ini cukup tebal ya terlihat untuk harus tinggi lah nah seperti ini ya ini plus minus nya disini indikator untuk chargernya sepertinya ya lampunya seperti ini chargernya ya tab si sip mantap ya dan tidak ada apa-apa lagi di bagian dalam ya dan ini untuk lempengannya paling tipis ya ini ya nah ini tipis sekali ya dan ini untuk penguncinya kasar ya ini ya nah ini ya sudah selesai untuk solderannya ya nah ini solderan dari Pak Agus nah ini sangat rapi ya mantap ini kita tinggal bersihkan ya dengan tisu kita langsung pasang ya untuk driver nya kita kembalikan seperti semula nah ini ya ini dipaskan dulu untuk chargernya dipaskan lalu kita kunci dengan ini ya nah seperti ini nah tinggal di rang ya seperti ini aduh alatnya ketigiannya di kontraan kita pakai gunting saja ya sebentar nah kita pakai gunting ya ya seadanya saja alatnya ya tapi pakai pincet sebenarnya bisa cuman pincetnya ketinggalan ya di kontraan di kontraan kakak saya nah seperti ini jangan lupa ya ini dipaskan ya kita harus benar-benar pas di bagian sini ya ini untuk chargernya kita coba dulu ya sebentar ya ini ya kita coba colokkan charger ya ini pas ya oke sip untuk tombol arnaf nya oke kita tinggal kencangkan ya sebentar sepertinya lebih baik kita gunakan bantuan ini ya nah ini jadi biar lebih presisi untuk chargernya ya nah seperti ini ya oke mantap kita langsung coba ya oke kita langsung coba nah ini kita zoom dulu untuk soldaranya dari Bapak Agus ya ini cakep ya rapi dan ini sepertinya lebih kuat daripada yang bawaannya ya mantap sekali oh iya tidak lupa tadi kita sudah itu ya sudah panjangkan lagi ya karena bawaannya itu agak mendem ya jadi untuk baterai 18650 menggunakan flat button ya ini kadang bisa nyala kadang gak bisa ya nah seperti itu solusinya jika teman-teman atau agak-agak dia mengalami kadang bisa kadang gak bisa berarti pernya agak mendem ya atau flat ya terapes tidak bisa menyentuh flat bagian ujung dari baterainya ya kita coba nah ini ya dulu langsung bisa turbo oke mantap ya oke sekian dulu video dari kami ya semoga bisa membantu bisa bermanfaat bagi teman-teman dan agak-agak yang mengalami kendala seperti punya saya ya pernah saja tinggal di solder di bagian itu ya kalau memang soldernya lepas ya bisa di cek dulu nah seperti itu jika ada kritik dan saya langsung aja di komentar jika ada yang betul silahkan insyaallah kita langsung jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si Ultra adeku terima kasih radianya ljima di adeku adeku Terima kasih telah menonton!